Intro Di tengah himpitan hidup serta kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, Salah satu jenis penyakit masyarakat yang paling digemari saat ini adalah judi. Namun seiring kemajuan teknologi, akses terhadap kegiatan terlarang dan melanggar hukum namun dianggap menghibur ini nyatanya semakin mudah dilakukan oleh siapapun, kapan saja dan dimana saja. Setiap orang yang memiliki smartphone atau telpon pintar bisa mengakses dengan mudah dan cepat terhadap berbagai jenis permainan judi yang ditawarkan dengan iming-iming keuntungan. Entah sudah berapa banyak kasus judi yang telah dibongkar oleh polisi, nyatanya bisnis judi online masih saja berlangsung dan menjangkiti sebagian besar masyarakat Indonesia. Aktivitas judi online ini dilarang bukanlah tanpa sebab. Karena sudah banyak kasus kriminal yang marak terjadi disebabkan oleh kebiasaan para pelaku bermain judi online. Contohnya kasus pencurian yang satu ini. Gara-gara terlilit utang pinjaman online, karena kalah bermain judi slot, lima orang nekat merampok gudang distributor rokok di kota Cilegon, Banten pada awal Agustus lalu. Namun saat menjebol pintu gudang, mereka tidak sadar bahwa terdapat satu kamera CCTV yang mengawasi gerak-gerik mereka. Berbekal rekaman CCTV, kelima pelaku perampokan akhirnya berhasil diringkus tim reskrim polsek Cilegon kota. Dari hasil introgasi polisi, diketahui bahwa dua dari lima pelaku rampok merupakan karyawan yang bekerja di bagian gudang distributor rokok tersebut. Masih karena judi online, dua supir angkot di Mandailing Natal, Sumatera Utara nekat mencuri kotak amal dari dalam dua masjid. AJ dan AR berhasil diringkus polisi lantaran aksi pencurian yang mereka lakukan terekam oleh kamera CCTV yang berada di sebelah kanan atas Masjid Al-Munawarroh yang berlokasi di Kelurahan Sipolu-Polu, Panyabungan. Kedua pelaku menyasar masjid yang tidak terkunci dan sedang sepi sebelum melancarkan aksinya dengan mengandalkan sebuah obeng. Judi online bahkan membuat seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Kabupaten Bangka nekat menjadi pelaku jambret. Tak tanggung-tanggung, ia sudah melancarkan aksi jambretnya sebanyak tujuh kali di tujuh lokasi yang berbeda. Tim dari Satreskrim Polres Bangka yang menangkap pelaku menemukan sejumlah barang bukti berupa tas yang berisikan dokumen-dokumen milik para korban. Polisi juga menemukan tiga telpon genggam serta dua sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. LA yang masih berusia 19 tahun ini nekat jadi penjambret lantaran kecanduan judi online. Semua uang hasil kejahatan ia pakai untuk membeli chip domino sebagai deposit permainan. Entah apa yang ada dalam pikiran dan hati para pelaku hingga nekat melancarkan aksi kriminal hanya karena memenuhi keinginannya berjudi. Tim CSIR TV mencoba menggali informasi dari salah satu mantan pecandu judi online. Dari pengakuannya, pria berusia 32 tahun ini telah bermain judi online sejak tahun 2018 silam. Ia tertarik bermain lantaran di awal permainannya. Ia sering mendapatkan kemenangan meski dengan deposit yang sedikit. Hingga akhirnya presentasi kemenangan yang ia dapatkan menurun setelah sebulan permainan. Padahal, uang deposit yang ia masukkan bisa mencapai 200 ribu rupiah per hari. Frustrasi mbak. Karena memang saya pernah sampai di tahap ngegade-gade barang yang ada di rumah, kayak gitu, emas perhiasan istri, kayak gitu. Karena saya pinjem uang, pinjem uang ke pinjol, pinjem uang ke teman, ya tutup lubang-gali lubang mbak. Kayak gitu. Biasanya saya lupa daratan mbak, kalau udah main game, bukan game online ya, judi online ya. Game judi online, saya lupa daratan mbak. Bisa begadang saya, dari sampai gak tidur. jadi semalam jadi pagi, pagi jadi malam. Itu karena udah kecanduan? Karena udah kecanduan. Baik itu menang atau kalah? Baik itu menang apapun kalah. Tetap sama? Tetap sama. Ya tetap berusaha aja gitu. Karena pas kalah tuh saya mikirnya, ya gue harus bagaimana caranya, ya saya harus bisa balikin modal saya gitu. Dari penjelasan para pelaku, bisa disimpulkan bahwa judi online jelas berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang terdekat kita. Jika tak mampu membendung hasrat untuk berjudi, bukan tidak mungkin harta berharga kita bisa hilang karena dijual untuk dipertaruhkan lewat permainan judi online. Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI RTV.